Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudera. Menko Polhukam Wiranto menyebut dari lebih 170 yang melaksanakan pilkada serentak, ada dua daerah yang tidak bisa melaksanakannya. Hal ini disampaikan Wiranto saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah daerah di Jawa Barat. Meski dua daerah tidak bisa melaksanakan pilkada, namun secara umum pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 berjalan aman dan damai. Sebelumnya Wiranto menyebutkan dua daerah itu adalah Kabupaten Duga, dan Paniae, Papua, di mana Kabupaten Duga karena terkendala pendistribusi logistik, sementara di Kabupaten Paniae karena terkendala sengketa akibat calon tunggal. Kabupaten Duga itu sekarang masih tertunda karena logistiknya belum nyampe, karena dua hari yang lalu kan ada penembakan. Ada penembakan pesawat terbang, penotor untuk mengangkut logistik, mengangkut teman-teman kita, aparat kawanan dari BIMO pun ditembakin ya. Sekarang sedang dilakukan satu proses pengamanan di sana, sehingga logistiknya masih terlambat. Tapi akan dilaksanakan kemudian. Lalu di Paniae, di Paniae itu masih ada penolakan rakyat terhadap putusan KPU Provinsi tentang calon tunggal itu. Tentang calon tunggal, calon ganda, di sana keputusannya ada dua calon, masyarakat mengendali satu calon ini masih ribet, perlu diselesaikan dulu. Hanya dua daerah itu. Laporan yang saya terima, sementara ini semuanya terkendali, aman, terbeda, keseluruhan di dua daerah, dan Pantai.